Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berbicara tentang keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika kita membahas tentang keluarga Rasul Kita akan mengenal istilah dawil kurba Atau yang disebut dengan karabah Karabah secara bahasa artinya Kaum kerabat Allah SWT berfirman di dalam surat Ashura Itulah karunia Yang dengan itu Allah SWT Menggembirakan hamba-hambanya yang beriman Dan mengerjakan amal yang salih Katakanlah Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah Atas seruanku kecuali kasih sayang Fil kurba Di dalam kerabat Al-Quran surat Ashura 23 Di ayat ini dijelaskan Bahawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak meminta upah kepada kita Dari dakwah yang telah beliau sampaikan Siang dan malam Tanpa mengenal lelah Dakwah yang penuh perjuangan dan kesabaran Bahkan tidak jarang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Dicacimaki Dihina bahkan direndahkan Dan seringkali beliau disakiti fisiknya Sampai-sampai mengeluarkan darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak meminta kepada kita Untuk membalas jasa beliau itu Kecuali hanya dengan berusaha Untuk mencintai Al-Qurba Atau kerabatnya Lalu siapakah Kerabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu Pendapat terkuat Dari sekian banyak pendapat Yang disampaikan oleh para ulama Adalah yang mengatakan Siapa saja Yang berkaitan nasab Dengan kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu Abdul Muttalib Baik dari laki-laki Atau perempuan Beserta anak keturunan mereka semua Tentunya bagi mereka yang beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Definisi ini dapat kita lihat Di dalam kitab Fatul Bari Kitab Managib Garabatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika beberapa sahabat sedang berkumpul dan berbincang Tidak lama datang Abbas bin Abdul Muttalib Ketika melihat Abbas bin Abdul Muttalib datang Mereka membubarkan diri dan meninggalkan Abbas seorang diri Karena merasa tersinggung Dan dari kelakuan dari sebagian sahabat itu Akhirnya Abbas mengadu Mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan menyampaikan perlakuan sebagian bangsa Quresh tersebut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih Melihat kelakuan sebagian bangsa Quresh terhadap Pamannya Abbas bin Abdul Muttalib Lalu beliau menghibur Abbas Dan mengingatkan kepada orang-orang Quresh itu Dengan mengatakan Demi jiwaku yang berada di tangannya Mereka tidak akan beriman dengan iman yang sempurna Hatta yuhibbukum lillah Sampai mencintai kalian Karena Allah Dan juga karena kerabatku Ini merupakan Hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dituliskan Di dalam kitab Tarikh Madinah Karya Ibn Subbah Dan juga bisa dilihat dalam kitab Fadail Sahabah Karaja Imam Ahmad Ibn Hanbal Dalam bab Fadail Abi Fadil Al-Abbas Dengan redaksi yang berbeda-beda Tetapi maknanya sama Oleh karena itu Itulah makna definisi daripada Karabah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menumbuhkan kecintaan kita semua Kepada Karabah atau Karabat Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh